Berbahagia Matius 5 ayat 1 sampai 12 Matius 5 sampai 7 yang dikenal sebagai kutbah di bukit merupakan bagian pertama dari blok pengajaran Tuhan Yesus 8 ucapan bahagia ini diawali dan diakhir dengan frasa kerajaan surga yang berarti bahwa kebahagiaan adalah akibat dari kehidupan yang memenuhi karakteristik surgawi Tuhan Yesus sedang mengajarkan para murid untuk menentukan kebahagiaan tidak menurut karakteristik dunia Dunia mengenal kemiskinan jasmani tetapi tidak mengenal kemiskinan rohani yaitu kesadaran bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan Dunia mengenal duka cita karena peristiwa yang menyedihkan tetapi tidak tahu kedukaan yang merupakan sikap diperlukan untuk berbalik dari dosa dan bergantung padanya Keduanyalah merespon yang tepat terhadap ala dan rencananya memberikan penghiburan bagi mereka yang sungguh membutuhkan Karakteristik dunia penuh amarah disertai sikap kasar dan orang yang suka bermain kuasa Sebaliknya orang yang lemah lembut berbahagia karena ia memberi diri dikuasai Tuhan Ia dapat menunjukkan kendalinya atas kemarahan pada waktunya karena kerendahan hati dan ketundukannya di hadapan Tuhan Dunia tidak mengerti kepuasan sejati yang didapat dan menerima kebenaran Tuhan dan membagikannya pada sesama Kebahagiaan surgawi memiliki karakteristik memberi perhatian terhadap mereka yang sengsara Orang dunia merasa berbahagia jika kepentingannya terlayani meskipun untuk itu orang lain teraniaya Sebaliknya kebahagiaan surgawi meliputi orang yang terus-menerus disucikan sebab kondisi-kondisi bahagia yang diwujudkan dalam kehidupannya sehingga ia dapat melihat Allah di tengah dunia Ia membawa damai kepada sesama manusia karena damai Allah ada di dalamnya Juga saat ia harus merimani ayah oleh kana imannya Sabda bahagia itu kita jadikan tuntunan dan kita hidupi karena dengan cara itulah kita disebut bahagia oleh Tuhan Bukan hanya tatkala nanti kita di surga seperti para kudus Tetapi sudah pada hari ini saat ini ketika kita menghayatinya Kebahagiaan sejati adalah anugerah juga karakter surgawi Saat kita memberi diri dipentuk oleh Kristus Sehingga karakternya termewujud dalam kehidupan kita Saat itu pula kita mengalami kebahagiaan sejati Salam dan doa Sugeng Pramono